Selengkapnya kita langsung bergabung dengan Kapolres Tabogor, Kompes Pol Bismo Teguh Prakoso. Selamat sore Pak Bismo Teguh. Selamat sore. Pak Bismo bagaimana kondisi terakhir di lokasi kebakaran Pak? Baik, ini saya masih di TKP bersama Pak Dandim, kemudian bersama dari Damkar. Jadi kejadiannya itu jam 13.20, kemudian 13.30 bisa didatangkan, ada 14 unit Damkar. Nah itu 8 dari kota, kemudian 6 dari kabupaten. Nah, kemudian untuk lokasi yang terbakar itu, itu kantor dari Denkek, kemudian dari Medical Checkup, dan juga Farmasi dari Rumah Sakit, Rumah Sakit Salah. Nah kemudian ini masih proses pendinginan, jadi apinya bisa dipadamkan jam 15.00. Kemudian ini nanti kita akan melakukan polis lain, kemudian besok pagi dari Pusla Forma Bespori akan datang untuk melakukan nolat TKP, kemudian kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan perastraksi demikian. Pak Bismo, ini lokasi gedung yang terbakar ini kan bersebelahan begitu Pak dengan Rumah Sakit Salah, apakah kebakaran ini mengganggu proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Salah? Tidak ya, jadi untuk para pasien itu ada sejumlah 6.00, itu lokasinya agak jauh, jadi saat ini tidak terdampak ada naman. Jadi proses pelayanan kesehatan tidak terganggu sama sekali begitu ya Pak? Tidak terganggu, jadi kebutuhan obat ini disuplai dari Dinkas, wali kota Bogor Kota. Oke, baik. Bagaimana dengan arus lalu lintas Pak di depan lokasi kebakaran di Jalan Sudirman saat ini? Arus lalu lintas ini kita lakukan status quo, jadi dialekan yang sebelah kiri saya ke arah Sawo Jajar, dari air mancur, kemudian yang di sebelah kanan saya dari Juanda diluruskan ke ala Jalan Harupat, kemudian yang dari tol diarahkan ke kiri. Jadi ada pengalian arus lalu lintas begitu ya Pak ya? Ya ada, ada. Bagi warga yang ingin melintasi di sekitar Jalan Sudirman ini, jalan mana Pak alternatif yang bisa diambil begitu oleh warga? Jadi, ini sudah dari tadi siang kita lakukan pengalian arus lalin ya, dan sudah terkendali, jadi lintas lancar ya. Jadi yang dari arah air mancur, itu diarahkan ke Martadinata dan Sawo Jajar, kemudian yang di sebelah kanan saya ini dari arah Juanda, itu diluruskan ke Jalan Harupat, kemudian dari tol, dari tol itu dikirikan, di belok kirikan, ya, ke arah timur. Baik, baik. Pak Bismo, saya ingin mengkonfirmasi apakah ada korban dalam kebakaran ini Pak? Tidak ada, tidak ada korban luka maupun jiwa tidak ada. Baik, baik. Jadi tidak ada korban luka dan jiwa begitu ya Pak ya? Tidak ada, ya. Dan penyebab kebakaran apa Pak sejauh ini sudah diketahui? Penyebab kebakaran dugaan korsuliting listrik. Namun akan dipastikan, ya, besok melalui ahlinya, yaitu ahli pus lapor, pus lapor Mabes Polri, untuk mengetahui kepastian, ya, secara scientific crime investigation, ya, dari pus lapor Mabes Polri. Baik, baik. Terima kasih. Kompes Pol Bismo sudah bergabung bersama kami, Kapolresa Bogor.